Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri belum lama ini menyebutkan meski saat ini pemerintah daerah sudah menganggarkan lebih kurang 5 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 yang diletakkan di masing-masing OPD terkait. Namun refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 pada APBD murni tahun 2021 ini berkemungkinan bisa saja akan kembali terjadi. Hal ini mengingat hingga saat ini pemerintah pusat belum memutuskan sepenuhnya apakah biaya pencegahan COVID-19 berupa vaksin untuk tahap berikutnya akan ditanggung pemerintah pusat sepenuhnya. Atau justru dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Jika dikembalikan ke daerah maka mau tidak mau pemerintah kembali melakukan pemotongan anggaran yang sudah teranggarkan saat ini. Namun Wakil Bupati berharap seluruh pembiayaan terkait vaksinasi dapat ditanggung oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak lagi harus melakukan pemotongan atau refocusing anggaran yang sudah ada. Namun Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri mengatakan untuk mengantisipasi adanya pemotongan anggaran yang bisa saja terjadi ke depan, maka setiap OPD harus mempercepat lelang pekerjaan proyek yang ada. Sehingga jika terjadi pemotongan tidak lagi terdampak karena sudah dilelang dan dikerjakan. Minta kepada segala seluruh pemotongan ini agar segera melaksanakan lelang. Kalau sudah lelang tidak ada lagi uang yang nak dikerjakan pusing. Kalau sudah ada lagi uang yang nak dikerjakan pusing, ya dari mana lagi kita harus mengambil dananya. Jadi maka kita berharap kepada dinas-dinas instansi kelahir yang ada terdiri kia-kiata, ya segeralah untuk dilaksanakan APBD-nya.